Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Nahliin Nusantara, yang senantiasa mengajak semua pemirsa mengenal tentang ragam budaya sejarah Islam yang ada di Pulau Jawa. Pada kali ini menyambung tentang cerita awliya yang terjalimi perjalanan Syekh Shafi'i atau Syekh Gentaru, kurang lebihnya seperti paparan berikut ini. Pada masa itu, pergolaan pemerintahan peralihan kekuasaan antara Majapahit dan Demak Bintoro, di mana di Tuban, masa itu dipimpin oleh seorang bupati, Aryo Wilotikto. Beliau adalah menantu dari Brawijaya Pamungkas dan pada masa itu keadaan masyarakat yang masih terumbang-ambing dengan ragam peristiwa akibat perang yang ditimbulkan oleh Majapahit, perang saudara, di mana masa itu Kerajaan Demak sebagai penengah, sehingga banyaklah para tentara Demak yang memberikan sumbang sih berupa makanan, perlindungan, tak kalah pentingnya Sosok Syekh Rifai. Syekh Rifai adalah adik dari Ratu Norowati, istri daripada Prabu Brawijaya yang diberikan oleh Bupati Palembang masa itu, masa sebelum peperangan. Nah, karena Syekh Rifai ini merasa mempunyai keluarga, mempunyai adik, yakni Raden Patah Khalifatullah Panatep Tanatogomo, maka dia pun berangkat ketuban demi untuk mencari saudaranya. Nah, dalam perselanan beliau pun bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang dan berguru. Berguru tentang keislaman yang ada di Pulau Jawa. Tentu saja tata cara seperti itu harus dilakukan oleh para awliya agar orang Jawa bisa menerima. Karena kalau ilmu keagamaan Syekh Rifai tersebut langsung diterapkan ke orang Jawa pada saat itu tidak bisa menerima. Karena masa-masa itu adalah masa transisi di mana peralian dari Buddha ke Islam. Dari ajaran Buddha ke ajaran Rasul. Nah, disinilah perlunya pengkajian Syekh Rifai. orang yang cerdas dan memang mempunyai kemampuan yang luar biasa maka berbagai ilmu yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bunang diterima dengan mudah. Bahkan beliau bisa juga Syekh Rifai ini bisa mendendangkan hidung diantaranya adalah hidung-hidung giri hidung-giri itu hidung yang digarap oleh Kanjeng Sunan Giri pada masa itu. untuk siiran hidung-giri sampai saat ini masih belum ditemukan mungkin saya yang mungkin kurang apa kurang penggaliannya semoga nanti di perjumpaan yang selanjutnya saya sudah menemukan tentang hidung-giri ini namun hidung-giri hidung-giri tersebut konon mengisahkan asal Mulaning Dumadi dan bagaimana mendekatkan diri kepada Ilahi Robi ini yang dipajari oleh Syekh Rifai hingga akhirnya setelah lulus mengaji ilmu tentang Islam dan Jawa di Kanjeng Sunan Bonang beliau langtas disarankan untuk mengabdi pada Kadipaten diawali dari Juru Taman Juru Taman adalah Juru Bersih-Bersih Magres Magres Hari Magres Hari dan sekaligus Juru Taman dalam setiap kesempatan ibadah di 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 lingkungan Kadipaten itu Syekh Rifai mempunyai tempat karena para prajurit-prajurit para tamtama ini juga senang dengan tutur sapa tutur bahasanya dan tidak sedikit dari para orang-orang sepuh yang ingin memperdalam ilmu keislaman kepada beliau nun suatu ketika setiap malam Jari Baik pun mendendangkan hidung-hidung sebagai sarana pendekatan diri kepada ilahi ya kurang salah satunya hidung yang sering didendangkan adalah hidung warisan dalam Kanjeng Sunan Kali Jogo yang disebut hidung suci atau hidung wingit dalam tembang dandang gulo konek hidung rumek soing wengi teguh hayu lubu toing loro aduh aduh nobilai kabe jim sitan jatan purun paneluan tan ono wangi hindi miw miwah pang pang gawe Allah guna ne wong lubut Hidung ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan ditembangkan oleh Teh Rifai pada masa itu sebagai Hidung yang mempunyai daya pendekatan diri kepada ilahi lobi dan juga menjauhkan dari marah bahaya. Maka di situ disebutkan Onok Hidung Rumah Soeng Wengi artinya ada bacaan doa pada tengah malam agar orang yang di sekitarnya dijauhkan dari sesakit. Luput pula dari marah bahaya. Jin setan datan purut tidak ada jin ataupun setan yang berani mengganggu anak Adam yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Rabbi. Deni atemahan terto maling adoh tanono ngarah ing kami. Deni artinya amarah. Barang siapapun yang marah akan luluh seketika karena mendengarkan Hidung tersebut. Nah, Hidung yang didendangkan ini serasa mendayu-ndayu apalagi ditambah dengan bacaan-bacaan Quran yang memang beliau sudah ahlinya. sehingga suara yang merdu ini terdengarlah oleh Kanjeng Prameswari putri daripada Adipati tersebut. Nah, hingga pada keesokan harinya maaf ini menurut cerita tutur dari para sesepuh yang pernah saya jumpai menceritakan seperti ini. Hingga pada pagi harinya Kanjeng Putri atau istri dari sang bupati tersebut bertanya kepada suaminya Kang Mas tadi malam saya mendengar pada tengah malam saya terbangun dan mendengar suara alunan tembang yang sangat merdu dan ditambah dengan bacaan ayat cuci Al-Quran Kang Mas saya berkeinginan besok manakala saya sudah mempunyai anak mampu membaca ayat cuci seperti yang saya dengar tadi malam suaranya luar biasa. Pada saat itu pada masa itu Kanjeng Sunan Kalijogo masih belum terlahir. lantas sang bupati kamu mendengar apa saya mendengar alunan tembang yang sangat merduin dengan bahasa Jawa tentunya pada masa itu terhadapun peralian bahasa ini juga pengembangkan bahasa yang saya rekayasa sendiri agar pemirsa bisa bisa mencerna maksud dari pada cerita tersebut. Diajeng mungkin diajeng salah dengar tidak kan Mas? Saya jadi penasaran kepingin rasanya saya bertemu dengan sang penghidung tersebut atau sang baca Al-Quran tersebut. Hingga akhirnya dengan diam-diam sang bupati ini pun marah rasa hatinya terbakar rasa cemburu. Namun tidak berani berkata apa-apa karena sang bupati masih di bawah pimpinan Majapahit semasa itu. Adapun istrinya adalah putri dari Prabu Lembu Amiluhur atau Brawijaya Bungkasan Majapahit. Nah hingga malam harinya sang bupati sengaja sengaja untuk tidak tidur. Benar pada tengah malam suara kibidung itu terdengar kembali. Tanpa disadari sang bupati yang saat itu sedang tertegun dan tertana. dia didatangi oleh istrinya dari belakang dan dijawil. Kang Mas kaget. Eh diajeng kok diajeng terbangun. Iya Kang Mas saya terbangun. Kang Mas dengar sendirikan suara alunan ayat suci Al-Quran yang didenggungkan begitu menusuk kalbu seolah kita berdekatan dengan sang maha pencipta. Sungguh suatu kemuliaan yang tiada tarah Kang Mas. Rasa kekaguman yang luar biasa ini semakin membakar hati sang bupati. hingga pada keesokan harinya tanpa sepengetahuan tanpa sepengetahuan Sang Permasuri sang bupati memanggil Juru Tuwak Juru Tuwak itu pembunuh bayaran kalau zaman sekarang pembunuh bayaran Juru Tuwak Hei soreng soreng pati kamu saya perintahkan untuk membawa Syek Rifai atau Juru Taman di tempat yang jauh jika sudah jauh dari kabupaten dan dimana tidak ada penghuni atau tidak ada penduduk bunuh sudah menjadi pekerjaan Sang Juru Tuwak atau soreng pati apa yang dititahkan oleh Sang Bupati di jalaninya maka dipanggilah Sang Sang Juru Taman atau Syek Rifai Syek Rifai dinoiki seliramu tak kongkon dari agi soreng pati cerifai hari ini kamu harus ikut soreng pati karena dia akan melihat luasnya kawasan Kabupaten Tuban dan saya percaya bahwasannya kamu akan mampu menemani soreng pati dalam perjalanan ini Sundiko Kanjeng iya Kanjeng Bupati apa yang menjadi titah paduka saya ikuti maka berangkatlah mereka dari pagi hingga siang siang sampai malam hanya berhenti pada saat lelah di setiap perjalanan di saat perjalanan ini siang Rifai bercerita tentang dari mana asal manusia hidup akan kemana manusia setelah hidup diceritakan pula tentang karma apa perbuatan manusia yang melanggar pantangan dan apa yang akan terjadi apabila orang Islam membunuh saudaranya sendiri sesama Islam seperti saya sampaikan di atas bahwasannya pada saat itu adalah masa transisi jadi sereng pati pun sudah masuk di Islam meskipun masih masih belum yakin betul nah dengan mendengar ini lantas apa yang terjadi seadanya orang Islam membunuh orang Islam itu dosanya tujuh turunan tidak akan diampuni oleh Allah dan diharamkan untuk masuk surga nah dari sini akhirnya setelah mendengar cerita itu seorang pati nangis menangis kenapa kamu nangis walah gus maaf maaf ribu maaf gus saya sudah banyak melakukan dosa saya sudah banyak melakukan dengan sebagai tugas saya membunuh yaitu kan karena kamu diperintah oleh atasan kamu untuk mengadili orang yang bersalah namun setelah kamu membunuh dan kamu bertobat obat naswa dan kamu berjanji tidak akan mengulangi kelas ini saya dosa-dosamu akan terampil bukan itu gus maksudnya pada saat ini perjalanan ini tangan ini akan menghilangkan nyawa kembali belati ini akan meminum darah lagi soreng pati aku tidak paham apa yang kamu maksudkan tanyanya Syahri Fai begini gus sesungguhnya perjalanan kita ini tidak sedang melihat seberapa luasnya tapal batas kabupaten itu bagus tapi saya memang diperintahkan untuk menghilangkan nyawa penjenengan gus riva itu atas dasar apa kanjeng bupati kok tiga dengan saya jika memang itu sudah menjadi tugas kamu laksanakan karena saya percaya jika Allah belum menghendaki saya mati mis saya akan hidup untuk selamat tidak gus saya tidak berhari saya sudah membaca sahadat artinya saya sudah Islam apalagi penjenengan juga seorang seh yang keturunan kanjeng Rasul saya tidak berani membunuh bukankah tadi sudah dijelaskan oleh penjenengan bila mana saya membunuh saudara saya yang sesama Islam saya tidak mendapatkan kesempatan hidup di surga oh gus saya tidak ingin teriksa di neraka gus aku mau diobong gus maaf ya gus saya tidak berani gus baiklah baiklah kalau begitu begini saja kalau kamu pulang ke Kabupaten Tuban tanpa membawa bukti maka kamu tidak akan bisa pulang ke kabupaten dan kamu bahkan akan mendapatkan hukuman karena kamu lalai dalam tugas kamu itu yang saya takutkan gus nah kalau sudah begitu gini saja ini surban saya dan ini ini baju saya bestar saya ini sama dibawah dibawah untuk jubah saya juga dibawah ini serahkan kepada kanjeng dipati milotekto dan nanti jika kamu ketemu dengan rubah atau ketemu ayam tangkaplah ayam itu potong ambil darahnya lelarkan ke oleskan ke pakaian-pakaian saya dan sampaikan bila saya sudah meninggal oh ingekos nah akhirnya pulanglah jurutuak tersebut menghadap sang bupati diceritakan perjalanannya dan disampaikan bahwasannya sudah dibunuh sehri fahri merasa tentram dan juga ada penyesalan karena tentram sebagai manusia merasa tentram karena sudah tidak ada yang mengganggu atau menggoda istrinya lagi penyesalan merasa menyesal karena sesama manusia dan tanpa dosa mengapa dibunuh namun segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti itu janji sang wilatik pada saat itu nah waktu berlalu kita tidak belum menceritakan dimana sehri fahri akhirnya pada tahun pada bulan berikutnya setiap kali yang namanya banyak orang orang-orang kerajaan ini selalu menyempatkan diri untuk berbedak pikat atau berburu demi mencari isi taman margasat satwa yang ada di lingkungannya maka di kabupaten tuban itu ada ada nama kebun sari itu tak lain adalah taman sari yang dimana disitu juga tempat taman dan aneka hewan peliharaan hasil tangkapan akhirnya berangkat bang bupati untuk berburu atau kalau sekarang disebut dermawisata atau pariwisata ringkas cerita sesampai di hutan yang banyak meraknya banyak hewannya ada menjangan dan lain sebagainya ditambah lagi dengan gemericiknya air yang sejuk ini ganjeng bupati menghendaki untuk membuat perkemahan disitu maka dibuatlah kemah disitu dengan berbagai persiapan pendah yang dibuat cukup besar dengan berbagai pernak-pernik kehindahan hingga pada malam harinya tanpa disadari kanjeng putri kanjeng putri tidak bisa tidur dan kembali mendengar suara kidung dan tembang apa bacaan ayat susi al-quran senandung ayat susi al-quran pada malam hari dia tertegun pada beberapa bulan sudah tidak terdengar di taman tidak terdengar di katipaten di taman katipaten tapi sekarang justru di tengah hutan suara ini terdengar kembali sang putri tertegun ada makna apa dibalik ini semua hingga akhirnya kanjeng bupati dicari kang mas loh dia jeng kenapa kamu kok menyusul saya disini apakah kang mas tidak mendengar suara lantunan ayat susi al-quran pada hari pada malam ini iya saya mendengar lantas ada apa apakah kang mas tidak hafal dengan suara itu iya dia jeng suara ini sepertinya tidak asik kang mas sebenarnya waktu itu CHI dikemanakan kang mas saya tidak tidak memerintahkan kemana-kemana di ajeng tapi memang tiba-tiba cari pak pada pagi itu tidak ada di taman lantas kenapa suaranya malam ini ada disini nah ini yang menjadi tanda tanya saya di ajeng maka akhirnya timbul lagi rasa cemburunya perintahlah beberapa prajurit untuk mencari sumber suara nah sumber suara ini ternyata ada di dalam gua sumber suara ini ternyata ada di dalam gua selamat 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 Terima kasih.